Bisnis meledak di pasar ikan di Jepang dengan penjualan seekor tuna di angka 1,7 juta dolar AS pada pembukaan lelang tuna tahun baru di Tokyo 5 Januari lalu. Satu pon tuna Jepang Utara akan menghabiskan biaya hampir 3.600 dolar AS. Penawar tertinggi adalah Kyoshi Kimura, seorang pemilik restoran populer Zushi, Zushi Zanmai, yang terbesar di seluruh Jepang. Tuna mahal itu diangkut dari pasar ikan Tsukiji di Tokyo ke salah satu cabang Zushi Zanmai terdekat, di mana beberapa pelanggan beruntung dapat mencicipi sepotong tuna Bluefin. Bluefin adalah jenis termewah tuna, dikenal dengan dagingnya yang lembut. Berdasarkan semua rekor sebelumnya, penjualan ini mendandakan industri produk kelautan bisa jadi bisnis menguntungkan di tahun 2013. Tahun lalu saya berdiri di sini di tempat yang sama untuk melaporkan bahwa tidak ada perubahan signifikan di industri hasil laut, tapi tahun ini akan ada perubahan. Dengan langkah yang ditetapkan tahun lalu hingga tahun ini oleh pemilu baru-baru ini, kita mampu melampaui harga sebelumnya. Tuna telah mendapat tempat di masyarakat Jepang, dan Bluefin adalah salah satu yang paling terkenal. Orang Jepang mengkonsumsi lebih dari setengah populasi dunia Bluefin, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Pasar ikan Tsukiji di Tokyo adalah tujuan wisata populer yang tiap harinya menarik ratusan pengunjung. Kiosk-kiosk di pasar memperdagangkan jutaan dolar ikan dan sayuran setiap harinya.